Intro Kejadian tak menyenangkan dialami seorang wanita pengendara motor di wilayah depo. Ia terlibat adu mulut dengan oknum yang diduga dep kolektor. Peristiwa itu bermula saat ia tengah beraktifitas menggunakan sepeda motor milik kerabatnya. Tiba-tiba di tengah jalan ia dipepet hingga diserempet pria tak dikenal. Pria itu mengaku sebagai dep kolektor dan menyebut jika kendaraan yang tengah ia kendarai itu tengah menunggak. Sotak saja si wanita pengendara itu naik darah. Sang pengendara tak terima jika sepeda motor yang ditumpangi itu disebut menunggak. Ia bahkan menunjukkan kelengkapan surat kendaraan yang menjadi bukti jika sepeda motor itu tidak menunggak. Seraya membentak wanita itu melontarkan jika ia tak percaya dengan perkataan sang dep kolektor itu. Sebagai penjelas wanita itu meminta sang pelaku untuk membuka masker. Namun pria itu tak bergeming. Ia terus menjelaskan maksud dan tujuannya untuk membawa sepeda motor itu. Wanita itu kian emosi. Ia lantas menyebut jika pemilik dari sepeda motor yang dikendarainya itu merupakan seorang anggota polisi. Mendengar pernyataan itu nyali pria itu langsung ciut. Ia tak mampu lagi berkata-kata hingga langsung kabur meninggalkan lokasi. Ini bohong. Ini pasti settingan nih. Settingan ini. Buka masker lu sini. Gua videoin, gua viralin lu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Settingan ini. Nggak, buka dulu nggak maskernya gua kirim ke orang yang punya. Yaudah buka maskernya kalau memang benar. Nggak macem-macem. Nggak bisa gitu. Masa ada BPKP langsung dihitungin? Yaudah buka maskernya gua kasih ke orangnya. Ini yang punya polisi. Nggak begitu caranya bang. Tidak.